Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan paski Saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga Champions Babak semifinal lag pertama antara AC Milan vs Inter Milan Yang berakhir untuk kemenangan Inter dengan skor 0-2 Dengan kemenangan ini berarti nanti di second leg Inter cukup bermain imbang Atau kalah hanya dengan selisih satu gol supaya mereka bisa lolos ke pertandingan grand final Dan kalau menurut saya teman-teman AC Milan beruntung hanya kalah dengan skor 2-0 Karena secara permainan terutama di babak pertama Inter Milan mendominasi jalannya pertandingan Dan bisa menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya Bahkan para pemain Milan sulit sekali untuk mengalirkan bola dari ruang pertahanan mereka Ke area pertahanan dari Inter Milan Sehingga ketika pergerakan dari para pemain Milan itu terbatas di babak pertama Maka mereka sama sekali tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya Memang di babak kedua AC Milan bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya Tapi itu pun karena Inter Milan sudah menurunkan tempo permainan Dan mereka lebih fokus untuk bertahan dan hanya sesekali membangun serangan Jadi memang teman-teman di Liga Champions ini apalagi kalau sudah memasuki babak semifinal Yang diperlukan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya Adalah yang pertama taktik permainan yang pas Dan yang kedua adalah mental Nah dalam hal ini saya melihat para pemain Inter bermain dengan taktik yang pas Memberikan pressure kepada para pemain AC Milan Kemudian mereka bisa membangun transisi positif yang cepat dengan mengandalkan passing Mereka tidak terlalu lama menguasai bola dan buat apa juga terlalu lama menguasai bola Karena dengan terlalu lama menguasai bola maka para pemain Milan akan punya kesempatan untuk merebut bola Dan kita lihat bahwa mereka memilih untuk langsung syuting ketika mereka sudah dekat ke kotak penalti pertahanan dari AC Milan Sebaliknya dari AC Milan kita melihat mereka coba untuk main counter attack ketika para pemain Inter itu keluar menyerang Tapi selalu gagal karena high pressing dari para pemain Inter Milan Dan tampak jelas mental dari para pemain Inter Milan di pertandingan lag pertama ini sangat kuat teman-teman Sehingga mereka pantang menyerah dan mereka tidak membiarkan AC Milan untuk mencetak satu gol pun Dari susunan pemain atau dari starting line up yang menarik nih bagi saya teman-teman Yang saya juga jelaskan ketika saya siaran pertandingan ini di SCTV di hari tadi Bahwa keputusan dari Simone Inzaghi yang menurunkan Mkhitaryan dan bukan Brozovic seperti biasanya Nah yang saya jelaskan bahwa Inzaghi menginginkan pemain lain Yang juga bisa membantu Hakan dalam urusan membangun serangan Artinya ketika ada Hakan dan juga Mkhitaryan yang ikut terlibat dalam membangun serangan Maka Barela yang akan lebih lama berada di tengah dan betul itu yang terjadi Sedangkan dua wingback dari Inter kita tahu gak ada obatnya Dumfries dan juga Di Marco dan di depan Seperti biasa Zeko dan juga Lautaro Martinez Penjaga gawang adalah Onana Dan di depan Onana adalah Acerbi, Bastoni Nah ini Acerbi dan Bastoni yang saya melihat luar biasa ya permainannya Mereka sulit banget untuk dilewati loh teman-teman Sedangkan dari AC Milan Nah disinilah sangat disayangkan bahwa AC Milan tidak bisa menurunkan Liao Karena tanpa Liao Maka saya dari awal juga sudah menilai bahwa kekuatan Milan berkurang 50% Karena Liao ini bukan saja bisa mencetak gol Tapi dia juga bisa create chances Jadi ketika salah satu pemain inti dari Milan tidak bisa bermain Tentu itu akan menyulitkan Milan dalam proses membangun serangan Dan memang itu juga yang terjadi kan di pertandingan dini hari tadi Memang penggantinya adalah Salam Makers ya Salam Makers itu bermain di kanan Tapi Dias bermain di kiri dan Benacer bermain di tengah Di depannya itu adalah Giroud Di belakang kita tahu seperti biasa Ada Tomori, kemudian ada Kair, ada Calabria, ada Hernandez Dan di depan mereka ada Tonali dan juga Krunic Nah saya melihat nih Bahwa peran dari Tonali dan Krunic tidak berfungsi secara normal Di pertandingan dini hari tadi Karena mereka gagal memproteksi lini pertahanan Maka itu para pemain inter Selain juga mereka cepat membangun serangan Ya kita lihat mereka juga bisa memanfaatkan ruang yang terbuka Di antara lini pertahanan Milan Dengan lini tengah dari AC Milan Jadi ada ruang yang terbuka itu Maka itu kan kita bisa melihat bahwa ada satu gol yang intercetak Ketika ada ruang yang terbuka Di tepi kotak penalti pertahanan AC Milan Dan juga ketika ada juga peluang dari Hakan Yang syuting dia terkena tiang kan Karena memang tidak ada yang mengawal Hakan Artinya lini tengah ini Tidak memberikan proteksi yang diperlukan bagi lini pertahanan Nah dari jalannya pertandingan Bagusnya bagi inter Milan Bahwa mereka bisa mencetak gol secara cepat Dan memang di 5 menit awal itu Para pemain inter telah menunjukkan Bahwa mereka tidak akan membiarkan para pemain Milan Leluasa menguasai bola Karena para pemain Milan kan kita tahu punya pemain-pemain Yang mengandalkan teknik permainan tinggi Seperti Tonali, Benacer, Salamakers, dan juga Dias Jadi mereka tidak diperbolehkan menguasai bola terlalu lama Jadi pressingnya ini tinggi, pressingnya keras, ekstra agresif Tapi kemudian inter bisa memanfaatkan situasi set-piece Atau dalam hal ini adalah sepak pojok Dan ini yang saya bingung Kenapa Zeko ini kan pemain yang paling tinggi ya Yang berada di dalam kotak penalti kok Bukan pemain center back dari Milan yang mengawal Zeko masa kalah bria yang benar aja Ya maka itu enak aja tuh Zeko mencetak gol Dan umpannya juga manis dari Hakan Hakan kan mantan pemain Milan ya Dan di pertandingan ini tampaklah dia bermain dengan motivasi yang sangat tinggi Dia ingin mengalahkan mantan timnya lagi ya Setelah sebelumnya kan di Liga Inter menang Kemudian kalau nggak salah di Supercoppa Italia ya Di Piala Super Italia ya Inter menang juga Jadi ini untuk ketiga kalinya berturut-turut nih Inter bisa menang lawan AC Milan di Tiga kompetisi yang berbeda Nah tampak nih motivasi dia tinggi banget nih untuk mengalahkan Milan ya Jadi dia memberikan umpan yang manis Dan Zeko enak banget itu mencetak gol Sudah 1-0 bukan berarti dong Sudah kiamat bagi AC Milan Tapi ya seperti yang saya katakan tadi Mereka nggak bisa berkembang Pressingnya dari para pemain Inter Bukan saja melibatkan satu pemain Tapi bisa ada dua pemain Dan juga Salahnya dari para pemain Milan Mau terlalu lama menguasebol Mana bisa ketika pressingnya itu sudah bagus Dari para pemain Inter Dan kemudian dari sebuah proses serangan Kita lihat di Marco Ya ini salah satu pemain terbaik nih ya Di Inter ya Dan dia banyak memberikan assist Dia sering create chances Dia memberikan umpan ke tengah Dan disitulah yang saya bingung Bahwa tidak ada pemain yang menjaga Miki Tarian Dan pintarnya juga dari Martinez ya Dia melepas bola tersebut Miki Tarian bisa masuk gitu Sampai ke dalam kotak penalti Nggak ada yang mengawal dia Tampaknya Tonali sedikit terlambat Untuk mengikuti pergerakan Dari Miki Tarian Dan dia bisa mencetak gol Membuat skor menjadi 2-0 Setelah itu bukan berarti Inter menurunkan tembok permainan No belum Baru juga 11 atau 12 menit Jalan yang pertandingan Mereka tetap push Mereka dorong para pemain Milan Main aja di area kalian sendiri Maka itu dari segi total passing Milan itu unggul Kenapa? Karena mereka lebih banyak Melakukan passing itu Di area pertahanan mereka sendiri Tapi Inter dapat bola Cepat pass Cepat bergerak Maka itu mereka lebih efektif Menciptakan peluang Dan hampir saja tuh Hakan mencetakkan Gol ketiga bagi Inter Shootingnya tuh terkena tiang Rebound Kemudian Dapat ke Miki Tarian Bisa disave oleh Mingyon Mingyon juga bagus Formnya di match ini Maka itu Jika bukan karena Mingyon Ya mungkin saja Inter bisa menang Dengan skor yang lebih besar lagi Dan kemudian tetap Inter terus yang menyerang Memang Milan ada menciptakan kepanikan Di ruang pertahanan Inter Ketika mereka coba untuk menyerang dari flank Tapi gak ada masalah Mereka tenang saja di pertahanan Ini beda dengan para pemain Milan Agak panik gitu Dan kemudian Ada kejadian Dimana Lautaro Martinez Tampaknya Diganggu oleh Kair Sehingga dia terjatuh Dan Wasid sebetulnya Sudah menunjukkan titik putih Tetapi ada panggilan dari ruang VAR Dan dia diminta untuk melihat kembali Kejadian tersebut Melalui tayangan ulang Dan dia akhirnya memutuskan Untuk menganulir keputusannya Dan memang Kalau saya melihat Dari replay Sebetulnya ada gangguan Dari Kair kepada Lautaro Martinez Ya ada sentuhan Tapi tampaknya Lautaro Martinez Juga dengan mudah terjatuh Jadi itu dianggap Bukan sebuah pelanggaran oleh Kair Dan pertandingan kembali dilanjutkan Dan itu bukan berarti Bahwa para pemain Inter Akan bermain defensif Mereka lagi-lagi bisa menciptakan peluang Dari Zeko Jadi memang para pemain Inter Terlihat lebih efektif Di lini depan Betul kan teman-teman Dan di babak kedua ini Sebelumnya kita tahu bahwa Ben Aser Tidak bisa melanjutkan pertandingan Dan diganti oleh Messias Messias juga tidak bisa Berbuat banyak Dan di babak kedua Tampak tuh Inter menurunkan teman permainan Mereka bermain dengan Mid block dan juga low block Dan itu juga yang saya jelaskan Ketika half time Ditanya apakah Inter akan terus nih Main pressing Karena gak gampang kan Main pressing seperti itu Selama 90 menit Dan feeling saya enggak Kayaknya akan berkurang Dan betul itu berkurang Mereka menunggu Tapi setiap kali Inter Membangun serangan Mereka tampak berbahaya Namun Milan Yang sebetulnya mendapatkan Serangkaian peluang Di awal babak kedua Yang seharusnya Mereka manfaatkan Untuk mencetak gol Pertama dari Ibrahim Dias Kedua dari Messias Messias Saya gak menduga tuh Dia akan miss Dia sudah mendapatkan Bola yang bagus tuh Dari Tonali Tapi tendangannya melenceng Tapi setelah itu Inter ketika Menyerang Nah saya agak Bingung sih Bahwa para pemain Inter Yang berada di defense nih Seperti Si Bastoni Atau juga Acerbi Mereka dengan mudah Bisa membangun serangan Bahkan tuh Bastoni kita Ketika memberikan umpan Kepada Zeko tuh Dia bergerak sendiri Yang tidak ada pemain Dari Milan loh Yang memberikan dia pressure Sehingga dia memberikan Bola kepada Zeko Tapi bisa disave Oleh Minion Kalau enggak Itu udah 3-0 Dan kemudian Tonali punya peluang Shootingnya terkena tiang Dan memang ada Pergantian pemain Yang dilakukan oleh Kedua pelatih Dari Inter Seperti yang juga Saya menduga Ketika saya siaran Saya jelaskan Bahwa kemungkinan Yang akan ditarik adalah Mkhitaryan Dan memainkan Brozovic Dan betul itu yang terjadi Kemudian Lukaku juga masuk Ya ini memang Rotasi yang perlu dilakukan Oleh Simone Inzaghi Untuk menjaga Kestabilan permainan Dari Inter Sedangkan dari Milan Origi masuk Saya melihat Origi lebih baik Dia coba untuk memberikan Support kepada Ziro Tapi Ziro Oh my god Wah gawat Permainan pemain ini ya Buruk banget Di pertandingan dini hari tadi Teman-teman Dia tidak bisa Melakukan apapun Dan tampaknya Dia hanya berolahraga aja itu Di atas lapangan Enggak bisa memberikan Kontribusi apapun Enggak bisa membuka ruang Sulit untuk membagi bola Jadi memang tampaknya Milan punya masalah Di lini depan Dan juga tanpa Leo Sulit banget bagi Milan Untuk create chances Dan akhirnya Pertandingan ini Dimenangkan Inter Milan Dengan skor 2-0 Dan menurut saya Inter layak Menang dengan skor 2-0 ini Tidak ada faktor Keberuntungan ini Murni adalah permainan taktik Dan juga karena mental Para pemain dari Inter sudah siap Untuk pertandingan Lag pertama ini Jadi kita tunggu saja Teman-teman Di lag kedua nanti Apakah Milan bisa melakukan Comeback atau tidak Tapi jika Milan tidak bisa Bermain baik Di second lag tersebut Dan kembali bermain Seperti ini Artinya sulit keluar dari Pressure para pemain Inter Maka saya pikir Mereka akan sulit Untuk melakukan comeback Dan melangkah Ke pertandingan Grand Final Tapi bagi Inter Mereka sudah melakukan Tugas mereka dengan baik Di lag pertama Dan mereka punya Peluang yang besar Untuk lolos ke pertandingan Final Jadi kita tunggu saja Teman-teman Pertandingan lag kedua Nanti Derby Dalam Adonina Dan juga jangan lupa Masih ada Pertandingan lag kedua Dari pertandingan lainnya Antara Manchester City Versus Real Madrid Nah kita tunggu nanti Finalnya Apakah antara Dua tim biru Atau mungkin Hanya akan ada Satu tim biru Yang di final Atau mungkin juga Tidak ada Tim biru yang di final Ya apapun Masih bisa terjadi Teman-teman Jadi kita tunggu saja Dan ya kita menikmati nanti ya Lag kedua Yang saya yakin Juga akan berjalan Sangat menegangkan Seperti lag pertama ini No hate No politics Only football Salam sepak bola